Kita beralih ke berita lain, proses evakuasi sesosok mayat yang diduga korban banjir bandang di bawah jembatan Cimanuk berlangsung dramatis. Kondisi mayat yang tersangkut di dalam rumpun pohon bambu dan derasnya arus sungai menyulitkan evakuasi petugas. Bahkan sejumlah petugas nyaris tenggelam dan terbawa arus sungai. Evakuasi timsar saat berusaha mengambil jasad yang tersangkut rumpun pohon bambu di bawah jembatan Cimanuk di kawasan Lewi, daun kota Garut berlangsung dramatis. Berbagai cara dilakukan agar jasad yang diduga korban banjir bandang tersebut bisa dievakuasi dan tidak terbawa derasnya arus sungai. Bahkan sejumlah petugas nyaris tenggelam dan terbawa arus sungai. Petugas pun menyingkirkan rumpun dan pepohonan dengan cara manual dan gergaji mesin. Evakuasi membutuhkan waktu hingga lima jam dengan menggunakan tali untuk menarik tubuh korban. Temuan jasad tersebut berawal dari bau menyengat dari tumpukan rumpun bambu oleh warga yang melintasi sungai tersebut. Saat diperiksa, warga menemukan sesosok jasad manusia yang sudah mulai membusuk, tersangkut di antara bebatuan dan rumpun bambu. Hingga kini jumlah korban tewas yang berhasil ditemukan 34 orang dan 19 orang masih dalam pencarian. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, MSI Media melaporkan.